Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What's up you everybody, welcome back to my youtube channel Yaitu channelnya untuk kalian yang suka dunia editing Mungkin itu editing tentang logo, foto, video, dan juga semua jenis editing lainnya So, jadi gimana dikabar kalian? Gua harap kalian semua dalam keadaan sehat Dan juga pasti dilancarkan untuk urusan rejekinya ya Oke, seperti biasa Untuk urusan rejeki itu, gua selalu serius, gak pernah bercanda Mudah-mudahan kalian semua bisa jadi orang sukses Dan setelah kalian sukses, kalian bisa jadi orang yang berguna Terutama untuk kedua orang tua kalian Dan juga tentunya untuk orang-orang yang ada di sekitar kalian nantinya Amin Nah, jadi seperti yang udah kalian semua tahu Untuk di video kali ini, kita bakalan bahas logo lagi Dan untuk kali ini, kita bakalan buat logo monogram Dengan inisial dari 4 huruf ya Yaitu dari huruf J, U, M, dan A Atau Juma Dan, oh iya, satu hal Sebelumnya disini gua mau minta maaf terlebih dahulu Karena udah hampir atau mungkin udah lebih dari 2 minggu ya Gua sama sekali gak upload video baru untuk kalian Ya, dikarenakan disini gua masih ada kesibukan lain di dunia nyata coy So, gua mau minta maaf terlebih dahulu soal itu ya Oke? Nah, yaudah So, kita balik lagi ke inti dari isi video ini Jadi, seperti biasa Daripada kalian penasaran untuk contoh logonya Untuk gambaran logonya sendiri Disini kita bakalan buat logo dengan contoh kurang lebih seperti ini Oke, jadi itu dia tadi contoh logo yang akan kita buat pada video tutorial kali ini So, langsung aja sebelum kita masuk ke tutorialnya Seperti biasa buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe channel ini terlebih dahulu Karena di channel ini gua bakalan ngasih tips dan trik editing menarik lainnya Yang pastinya gampang dan mudah untuk kalian semua pahami Oke, kalau kalian udah subscribe dan juga udah nyalain lonceng notifikasinya Sekarang langsung aja kita masuk ke tutorialnya Nah, sekarang kita udah di dalam aplikasi Pixelabnya So, seperti biasa Disini kita harus menentukan pola dasar dari logo yang terlebih dahulu ya Dan dikarenakan di menu shapes ini tidak memiliki jenis shapes yang seperti ini Jadi, disini kalian bisa download pola ataupun patternnya terlebih dahulu Dari link yang udah gua sediain di kolom deskripsi dari video ini Nah, sedangkan buat kalian yang udah punya ataupun udah download polanya Kalian bisa langsung import aja polanya Dengan cara klik icon plus yang ada di atas sini Dan kita pilih yang from gallery Oke, jadi disini agar mempermudah kalian Untuk polanya sendiri gua udah ubah menjadi ke dalam bentuk seperti ini ya Jadi, nanti kalian gak perlu lagi harus copy ataupun duplikat logonya Nah, seperti ini Kemudian kita bisa ubah warnanya ke warna hitam terlebih dahulu Oke, lalu seperti biasa Kita bisa kurangin opasitasnya Dan jangan lupa setelah ini kita kunci layar dari polanya Supaya pola ataupun pattern ini gak bergerak dari posisi yang sudah kita tentukan ini Kalian paham ya? Oke, kita lanjut lagi Sekarang kita masuk ke menu shape Dan kita tambahkan jenis shapes yang seperti ini Nah, untuk lebar shapesnya disini kalian harus samakan dengan lebar yang ini ya Nah, caranya supaya lebih gampang Kita bisa kurangin dulu opasitas dari shapesnya seperti ini Nah, ini dia Kemudian kita bisa sesuaikan lebarnya dengan cara seperti ini Oke, kalau sudah sebelum kita centang Kita kembalikan lagi opasitas dari shapesnya Oke, seperti ini Kemudian untuk shapes ini Kita samakan juga opasitasnya dengan opasitas dari pola dasar kita yang ini ya Nah, oke Buat kalian yang baru nemu channel gue Disini kalian mungkin ngerasa cara gue ini sedikit ambigu ya Dikarenakan sebelumnya kita udah kurangin opasitasnya Dan sekarang kita malah ngurangin opasitasnya lagi Gitu ya Nah, jadi perlu kalian ketahui terlebih dahulu Bahwa fungsi opasitas yang disini Dengan opasitas yang ada di dalam menu shapes tadi Itu sangat-sangat berbeda coy Dimana kalau kalian kurangin opasitasnya dari menu shapes tadi Maka untuk opasitasnya kalian gak bakalan bisa otak-atik lagi Mau kalian tingkatin ataupun turunin Dia bakalan stuck disitu aja ya Nah, sedangkan apabila kita mengurangkan opasitasnya dari menu opacity yang ini Yang terjadi justru bakalan kebalikan dari penjelasan yang gue tadi Oke, sampai disini kalian paham ya Oke, kita balik lagi ke tutorialnya Jadi setelah seperti ini Untuk langkah selanjutnya Disini kalian bisa duplikat shapes ini sebanyak 5 kali Dimana artinya untuk total shapes yang berbentuk vertikal seperti ini Ada 6 buah jika kita akumulasikan dengan shapes yang satu ini ya Oke, kemudian untuk masing-masing shapesnya Kalian bisa pindahkan posisinya ke dalam pola ataupun pattern yang ini Nah, seperti yang udah sering banget gue jelasin di video-video sebelumnya Jadi untuk jarak antar masing-masing shapesnya disini Kalian pastikan harus seimbang dan juga balance Jika kalian mau dapetin logo yang pastinya bagus Dan juga terlihat lebih profesional ya Nah, jadi untuk di bagian ini Gue rasa kalian bisa atur aja sendiri Sesuai dengan besar-kecilnya jarak yang sudah kalian buat nantinya Oke, so gue bakalan skip di bagian ini Untuk menghemat durasi pada video kita Oke, ini dia Next langkah berikutnya Nah, disini kita bakalan mulai membentuk masing-masing huruf yang ingin kita jadikan sebagai logo utama kita So, langsung aja kita mulai Kita duplikat lagi shapes yang vertikal ini satu kali Kita ubah warnanya ke warna merah Lalu kita pindahkan dan kecilkan ukurannya sesuai dengan lebar jarak yang sudah kita tentukan yang ini Nah, berikutnya disini kita bisa duplikat lagi shapes merahnya sebanyak dua kali Dan kita pindahkan masing-masing shapes hasil duplikatnya ke bagian sini Oke, selanjutnya kita duplikat lagi shapes hitam dan juga shapes yang berwarna merah ini masing-masing satu kali Kita ambil dulu shapes yang warna hitam Kita miringkan posisinya menjadi kurang lebih berada di angka minus 140 derajat dari menu rotates yang ini Nah, lalu kita bisa pindahkan posisinya ke bagian sini untuk membentuk huruf J pada logo kita Oke, next untuk shapes merah ini kalian bisa miringkan juga posisinya Lalu setelah itu kalian bisa pindahkan posisinya tepat di atas shapes hitam yang miring ini Untuk membentuk huruf M pada logo kita ya Oke, selanjutnya disini untuk detail pembuatan huruf lainnya Kalian bisa ikutin aja sama seperti yang bakalan gue buat ya Pastikan kalian tidak skip videonya Kalau semisalnya kalian mau dapetin logo dan juga hasil yang sama Seperti yang sudah kalian lihat di precious logo yang gue tunjukin di awal tadi ya Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, ini dia nanti kalian bisa tambahkan shapes merah dan juga shapes hitam ke masing-masing lebar dan juga ke dalam polanya sama seperti yang ini ya So, jadi ini dia pol dasar dari logo monogram 4 huruf dari inisial huruf J, U, M, dan A Kalau kalian masih bingung, kalian bisa screenshot aja tampilan ini untuk dijadikan patokan ketika kalian pengen buat logo dengan inisial dan juga cara yang sama seperti di video kita kali ini Oke, next, sekarang untuk langkah berikutnya kita bisa tingkatkan opasitas pada semua layar shapes ini ke angka 100 kembali Dan begitu juga dengan shapes yang berwarna merahnya Setelah kalian tingkatkan opasitasnya ke angka 100 Jangan lupa nanti kalian ubah lagi warnanya ke warna putih Oke Nah, ini dia kalian bisa lihat untuk huruf-hurufnya disini sudah kelihatan ya Sekarang untuk langkah berikutnya kita bisa buang ataupun hapus saja bagian-bagian gak penting yang seperti ini Nah, untuk caranya supaya lebih mudah dan juga pasnya lebih rapi Kita masuk ke menu layar ini terlebih dahulu Kita scroll ke paling bawah seperti ini Nah, ini dia Kemudian untuk layar pola ini kita bisa duplikat satu kali Oke, kemudian kita ubah warnanya ke warna putih Lalu kita besarkan dan tutup bagian yang keluar dari batas polanya ini menggunakan pola yang sudah kita duplikat ini Oke, perfect Ini dia Kemudian untuk sisanya disini kalian bisa tutup saja menggunakan shape yang berwarna putih seperti ini Oke, nice Next, langkah selanjutnya kita bakalan hapus bagian yang berwarna putih ini Dan kita sisakan hanya bagian logonya saja Caranya bagaimana? Jadi sebelum kita hapus disini kita perlu menggabungkan semua shapes ini menjadi ke dalam satu grup terlebih dahulu Untuk caranya kita masuk ke menu layar yang ada di atas sini Kita klik icon yang ini Kita pilih semua layarnya Dan kita pilih mark in Dengan begitu maka semua layar pada timeline project kita bakalan berubah menjadi satu seperti ini Oke, kalau sudah seperti ini Kita bisa hapus bagian yang berwarna putihnya dengan cara masuk ke menu erase color Kita klik enable Dan boom Backgroundnya bakalan berubah menjadi seperti ini Oke, so jadi ini dia Logonya sudah jadi Dan kalau kalian mau kasih efek ataupun texture Kalian bisa langsung kasih saja dengan cara yang sudah sering banget Gue jelasin di video-video tutorial gue yang sebelumnya ya Berhubung ini video tutorial logo yang sudah kesekian kalinya Gue rasa kalian subscriber gue juga sudah paham ya Tentang bagaimana caranya memberikan efek warna ke dalam logo kita Oh iya, untuk background dan juga tekstur Kalian tenang aja Gue bakalan sertain juga link downloadnya di kolom deskripsi pada video ini Jadi kalian nggak perlu lagi harus googling Dan juga cari lagi untuk background dan juga tekstur yang seperti ini ya Nah, satu hal lagi sebelum kita save Di sini kalau kalian pengen dapetin efek seperti yang di thumbnail Kalian jangan ngomel-ngomel dulu nih Kalau kalian penonton baru dan belum tahu caranya Kalian bisa tonton cara pembuatan dan juga penjelasannya Dari video yang udah lama banget gue upload sebelumnya yang ini Nah, jadi di video ini gue udah jelasin semua ke kalian ya Tentang bagaimana membuat efek logo menjadi seperti ini Dan juga situs penyedia efek-efeknya Jadi pada intinya sama seperti di video sebelumnya Di sini gue nggak mau lagi kalau nanti ada yang komentar soal Bang, isi video lu nggak sama nih dengan yang ada di thumbnail Bang, thumbnail lu clickbait ya Bang, begini Bang, begitu Pokoknya udah ya Gue udah jelasin semuanya di video itu Oke, pada intinya Kalau di antara kalian masih ada yang komentar kayak gitu Artinya gue bakalan nganggap Kalau kalian nggak nonton video tutorial ini sampai habis Gitu ya Oke, kalau gitu yaudah Sekarang untuk langkah yang terakhir Kita tinggal save hasilnya ke galeri kita Oke, jadi itu dia tadi Tutorial tentang bagaimana caranya membuat logo monogram ini Sial 4 huruf dengan menggunakan aplikasi Pixelab So, gue rasa sampai disini aja video tutorial kita kali ini Seperti biasa, sebelum gue akhiri videonya Silahkan kalian like dan share dulu video ini ke sosial media kalian Jika menurut kalian video ini menarik Dan tentunya bermanfaat bagi banyak orang Silahkan tulis juga pendapat kalian di kolom komentar Kira-kira next gue harus buat video tutorial tentang apa lagi di channel ini So, yaudah Gue Seth pamit And see you in the next video Sub indo by broth3rmax